Tim Ser Filipina mencatat setidaknya 138 orang tewas dan banyak lagi warga terluka sehari Pasca atau Panhaian menerjang Filipina di hari Jumat. Angin dengan kecepatan 235 km per jam ini meluluh lantakan bangunan dan rumah di pantai. Jumlah korban terbanyak ada di Pulai Leite. Presiden Benigno Aquino III mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Aquino dalam jumpa pers di Manila memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Di Kota Palo di Pulai Leite, jenazah para korban berjajar ditutupi bahan seadanya. Wali Kota Palo mengaku kekurangan kantung mayat. Sementara itu korban luka, antri untuk mendapatkan perawatan medis dan banyak warga yang terpaksa mengunci di tempat penampungan. Di Takloban, sejumlah mayat juga ditemukan di sepanjang jalan ke arah bandara. Sebagian mayat hanya diselimuti kain dan sebagian lain hanya ditutupi dengan seng. Warga yang selamat mengaku datangnya topan haian laksana mimpi buruk. Bandara juga tampak berantakan dan penuh dengan lumpur dan puing. Jenela kaca menara pengawas bandara juga rusak parah. Badan Penanggulangan Bencana Nasional Filipina mengatakan, akibat musibah ini sekitar 800 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan 4 juta warga terkena dampak topan ini.